Halo guys, welcome back to my youtube channel Ruang Literasi So di video kali ini aku bakalan review plus rekomendasi ke kalian Salah satu aplikasi yaitu Digital Signature Nah dimana aplikasi Digital Signature ini gratis tentunya Dan bakalan mempermudah kalian untuk menandatangani dokumen Atau membuat tanda tangan online ya seperti kalian tau ya Untuk di era pandemi seperti sekarang ini Kita bakalan dituntut untuk semuanya seba digital gitu ya Dan begitu pun juga dengan tanda tangan Supaya lebih simple dan juga lebih efisien gitu So kalau kalian penasaran sama video ini Pastikan kalian nonton sampai habis ya guys Dan sebelum video ini dimulai pastikan kalian udah subscribe dulu channel Ruang Literasi Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga Supaya kalian bisa dapet update video-video lainnya dari Ruang Literasi So tanpa memperpanjang lagi guys Let's start it Nah yang pertama banget kalian harus download dulu aplikasi Digital Signature-nya di Playstore Itu free Nah kalau udah kalian tinggal buka aja aplikasi Digital Signature-nya Nah ini untuk tampilan depannya ya guys Terus ada Make Signature, Photo Signature, Creation dan juga infonya ya About us Nah untuk pertama aku mau review dulu untuk yang next signature-nya Jadi untuk tanda tangan yang kita buat secara digital gitu ya Jadi kalian klik aja Kemudian kalian tinggal tanda tangan Ya gini Di layar kosong yang putihnya Kemudian kalian juga bisa atur warna Biasanya warna hitam sih Tanda tangannya Kemudian tinggal tanda tangan aja Dan ini simple banget Terus kalian juga bisa mengatur ketebalannya Nah kalau udah kalian jangan lupa untuk saving hasil tanda tangan yang fix-nya Nah kemudian hasil dari tanda tangan kalian itu bakalan tersimpan di creation Nah di signatures with transparent tadi ya Yang kalian tanda tangan di lembar kosong tadi itu Nah ini hasilnya beberapa hasil yang udah aku buat Nah kemudian keunggulan dari aplikasi Digital Signature ini juga Itu kita bisa langsung tanda tangan di foto signature Jadi kalian bisa menaruh tanda tangan di dokumen ataupun foto gitu ya Sertifikat Dan ini bener simpel banget gitu ya Yang disini aku mau searching dulu dokumen ataupun foto yang pengen aku taruh tanda tangannya gitu Tinggal kalian searching aja Nah kalau udah kalian bisa langsung okein aja Nah kemudian searching tanda tangan yang mau kalian pindahkan atau kalian taruh di dokumen ataupun foto tadi Dan kemudian jangan lupa untuk saving ya guys Nah jadi for your information hasilnya itu bakalan tersimpan di galeri kalian Maupun di aplikasi Digital Signature ini Nah ini aku mau ngedit untuk dokumen yang lain guys Nah tinggal kalian letakin aja dan ini gampang banget Tanda tangan yang mau kalian taruh gitu Nah kalau udah jual apa untuk saving Nah nanti hasilnya bakalan kesimpan di creation Nah ini untuk hasil-hasilnya So simple guys Nah kalau misalnya ada yang salah tuh kalian bisa dilihat aja Dan menurut aku ini aplikasinya mudah banget sih guys So simple karena mempermudah kita gitu ya Untuk membuat tanda tangan Membubuhkan di dokumen lebih mudah Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu Oke guys jadi itu dia video singkat ya Review tentang aplikasi Digital Signature Ya aplikasi yang bisa mempermudah kita gitu ya Dalam menandatangani dokumen Atau membuat tanda tangan secara digital dengan lebih mudah Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya Nah jadi kita gak perlu repot-repot nih guys Untuk membuat tanda tangan Kemudian di foto gitu ya Itu kan ribet Nah jadi dengan aplikasi Digital Signature ini Bisa mempermudah kalian Karena kalian bisa langsung tanda tangan di HPnya langsung tuh Oke jadi itu dia tutorialnya Dan juga plus review Nah kalau kalian suka sama videonya Pastikan kalian like, comment, dan share Ke seluruh social media yang kalian punya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye